atau teknik membawa bibit pisang di jok motor apabila jauh Halo poros telur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teman-teman sahabat semua di channel bensinau salam sehat dan bahagia selalu baik teman-teman izin sharing kembali teman-teman di kesempatan video kali ini di sini mau sharing ini teman secara sederhana membawa bibit pisang di motor teman-teman seperti apa pengemasan membawanya agar lebih mudah dan praktis teman-teman apabila kita tidak mempunyai keranjang teman-teman oke langsung saja teman-teman let's go oh ya teman-teman yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang teman-teman isinya sinau teman-teman yang datang kembali terima kasih kita sinau lagi teman-teman oke langsung saja kita review teman-teman seperti apa cara pembawanya nah ini teman-teman apabila kita tidak mempunyai keranjang atau kerombong yang panjang kanan kiri untuk menampatkan wadah kita bisa merakitnya seperti ini teman-teman bibit pisang kita ikat di ini teman-teman pegangan jok motor teman-teman kita kasih ini teman-teman bilah bambu atau batang bambu untuk mengikat menggunakan tali karet teman-teman ini penampakannya untuk bagian tengah agar tidak rusak ataupun goyang kita bisa tempatkan ini teman-teman pengkei atau tempat wadah sampah teman-teman seperti ini penampakannya nah ini diikat di sini teman-teman dan untuk bagian pengkei nya juga diikat ke step teman-teman nah seperti penampakannya jadi mudah apabila kita mau membawanya apabila jarak kebun kita jauh mau membawanya susah kita bisa tempatkan seperti ini dan ini sampingnya juga teman-teman nah ini teman-teman menyamping juga melingkar samping kanan kiri jadi mudah ketika kita akan jalan membawa meskipun jarak jauh nah oke baik teman-teman demikian sharing kali ini cara atau teknik membawa bibit pisang di jok motor apabila jauh mudah-mudahan sharing kali ini walaupun tidak seberapa mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih sudah penampakan menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan bahagia selalu maknyus poros telur maktursun setelur alami selamat menikmati